Hai ngayongin anak-anak yang apa tidak ada pekerjaan akhirnya kalau di kalau bahasa ya jawanya dikukuk tidak ada perbedaan tidak ada ras tidak membedakan kultur tidak membedakan semua terbuka Pak Tejo itu pribadi Pak Tejo dari ibu sampai kewalaupun Pak Tejo nya saya sendiri jadi mengenal Pak Tejo tahun 90 saya sudah tiga dengan Pak Tejo dan disitu pun anak-anak yang ikut Pak Tejo itu juga menjadi satu keluarga kita pun sering ketemu sama anak-anak angkatnya Pak Tejo kami seling berkunjung saling siraturahmi saling menyapa untuk menjalin siraturahmi jadi disitu saya sukanya nggak ada sekat antara Pak Tejo sama anak-anaknya anak-anak asumnya itu dengan kedekatan saya dengan Pak Tejo saya pernah mengantar ibunya Pak Tejo almarhum setiap sore saya harus mengantar karena sudah sepuh saya mengantar ke gereja nanti kalau tidak saya menunggu pulangnya saya jemput saya jemput nanti eh selepas maghrib kadang sepulang dari gereja saya langsung ke ramayanan maka saya berharap ramayana harus ditambulkan disini juga dari alumi isi teman saya yang dari asti dari isi itu banyak dulu teman satu kos kebetulan satu kos dalam satu kos itu kita berkumpul dengan banyak orang dan heterogen ya mas ada yang bisa menerima kalau namanya wayang itu kan pulangnya malam tengah malam kata ya kalau ada kunjungan itu saya harus membukakan pintu dan itu itu namanya Mbak Rukini dia penari dan sekarang mungkin berhutung di Belanda seandainya bisa dilacak Hai dia ini sekali ke orangnya Pak Rukini itu Rukini Rukini mungkin bisa ditanyakan sama Pak Pejo ya itu kedekatan saya yang dilamayana dan saya sering kesana kadang menemani sosok seorang penari itu ada yang bisa diterima ada yang enggak bisa diterima ya Pak penari kok pulangnya malam nah itu cuman saya kan nggak sisi itunya nggak sisi negatifnya saya selalu ada yang saya tengah malam saya tunjuk karena memang dia profesinya disitu saya menghargai profesi saya sama Simba tanpa ada sempat juga biar beliwanya ke gereja beliwanya ke selagi saya bisa waktu itu tetap saya anter dan itu saya berusaha apa ya berharap Hai coba diangkat kembali gitu yang ramayanannya ya itu terus saya pernah juga tinggal di di kampung Dipo itu enggak lama di tempatnya Bu Harjo iya awalnya itu tidak tidak terus setelah di Bu Harjo saya kontrak di tempatnya Bu Harjo iya Bu Harjo itu nah disitu saya menemukan juga sana ada perkumpulan keroncong keroncong ya dan sekarang coba lama keroncong itu sudah mulai hampirpun lah eh generasi sekarang jarangkan yang keroncong coba bisa diangkat kembali untuk eh kawulau mudanya yang berpotensi bisa menjadi satu kelompok satu tim satu grup untuk mengangkat kembali nanti eh saya yakin juga semakin hebat semakin dikenal mancanegara sosok Pak Tejo sosok Simba sosok istrinya Pak Tejo saya saya mengaguni mengaguni keberadaan beliau mengaguni sosok pribadinya Pak Tejo terima kasih Terima kasih.